Rumor Kependix akan berseragam timnas Indonesia kian mendekati kenyataan. Terkini, beredar foto dan video yang memperlihatkan back FC Copenhagen itu sudah berada di Jakarta. Salah satu akun yang mengunggah foto Kependix yang diklaim berada di Indonesia itu adalah Nusantara Belers pada kami sore tadi. Kependix menjadi salah satu pemain keturunan yang digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi PSSI demi timnas Indonesia. Belakangan, sang pemain juga telah memberikan beberapa kode bahwa dirinya memang bersedia dan siap menjalani proses naturalisasi. Kependix juga diketahui mempulau Erik Tauhir saat diwawancara media Denmark, pemain berusia 28 tahun itu belak-belakan sudah dihubungi PSSI. Mereka sebenarnya untuk pertama kalinya menelpon agen saya, ini jelas merupakan kehormatan besar bahwa mereka merasa saya akan menjadi tambahan yang berharga untuk tim. Timnas Indonesia telah berkembang sangat cepat dan makin banyak pemain yang seperti saya memiliki dua kewarga negaraan dan bergabung ke dalam tim, ujar Kependix beberapa waktu lalu. Baru-baru ini seorang ilustrator bernama Julham Subari juga membocorkan percakapannya dengan Kependix melalui pesan singkat di Instagram. Kependix dalam tangkapan layar yang diunggah Julham menyebut akan segera ke Indonesia sehingga sang ilustrator tak perlu repot-repot mengirim lukisan berupa wajah sang pemain ke Denmark. Jika kabar Kependix sudah berada di Jakarta benar adanya, maka sekuat Garuda kian mengerikan. Terima kasih telah menonton!